BAB 2001, klon tiba di benua Tianmi. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Sistem, nyalakan fungsi sintesis satu tombol. Sulang mulai mensintesis banyak material. Material yang tak terhitung jumlahnya telah dinaikkan dari level yang lebih rendah, dan akhirnya bahkan dapat mencapai level primordial. Baik digunakan untuk alkimia atau pemurnian, itu sangat berguna. Sistem, nyalakan fungsi alkimia satu tombol. Hati sulang tergerak, dan dia mulai memurnikan sejumlah besar pil. Beberapa pil ini dilemparkan ke gedung pertukaran dan terus mencari material. Bagian lainnya digunakan untuk memberi hadiah kepada bawahan. Jika Anda ingin seekor kuda berlari, Anda harus menggembalakannya, dan tidak ada salahnya menyiapkan sesuatu untuk hadiah. Selain memurnikan pil, sulang juga memurnikan beberapa senjata utama yiantai. Material terakhir yang tersisa digunakan oleh sulang untuk memperkuat senjata. Pada saat ini, pedang yutian dan latihan lainnya semuanya diperkuat delapan kali, mencapai batas atas penguatan. Oleh karena itu, tatapan sulang jatuh pada cermin di tubuh. Sebagai master reinkarnasi dari dunia yang tak terhitung jumlahnya di tubuh sulang, kekuatan Luo Yu Jing juga harus mengimbangi. Material evolusi tidak cukup, tapi penguatan pasti cukup. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan mengeluarkan instruksi. Sistem, perkuat cermin Luo Yu. Ding, konsumsi. Luo Yu Jing memperkuat plus satu. Tiba-tiba, Luo Yu Jing telah menyelesaikan peningkatan kedelapan. Kali ini peningkatan tersebut membuat kekuatannya secara resmi memasuki alam primordial sanyan. Xiao Luo berterima kasih kepada guru atas dukungannya. Di dunia cermin loyou, kiling Xiao Luo membungkuk dalam-dalam kepada sulang dengan penuh semangat. Dan di dunia reinkarnasi di bawah kakinya, jiwa makhluk yang tak terhitung jumlahnya tidak terbatas, dan dunia reinkarnasi yang sepi benar-benar makmur. Bersamaan dengan itu, Xiao Luo mengikuti saran sulang dan memilih beberapa jiwa sebagai pembantunya, membentuk sistem lowongan pekerjaan di dunia reinkarnasi. Misalnya, di jalan Huang Kuan, ada hakim pertama dan hakim kedua. Ketika mereka tiba di jembatan Nehe, ada juga gadis Wang Chuan yang menjalani pemeriksaan dan persidangan ketiga. Setelah menyeberangi jembatan, ada wanita lain yang memeriksa ingatan jiwa. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan akan mengisi semangkuk air Wang Chuan. Xiao Luo, apakah kamu melakukan pekerjaan dengan baik? Teruslah bekerja keras. Sulang menatap dunia reinkarnasi yang makmur, dan tiba-tiba tersenyum. Ya, guru yang hebat. Xiao Luo membungkuk kepada sulang lagi. Sulang tersenyum tipis dan mengalihkan pandangan dari dunia reinkarnasi. Dan pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena dikirim keluar benua Tianmen, terus-menerus dikirim sepanjang waktu, dan klon yang berpindah-pindah melalui ruang angkasa akhirnya melihat benua yang sangat luas. Benua ini adalah benua Tianmi. Sebagai anjing pertama Kaisar Yuan Mingzu di alam semesta yang tak terbatas. Kekuatan agama Buddha di benua Tianmi adalah yang paling kuat di alam semesta yang tak terbatas. Begitu kuatnya sehingga seluruh benua mereka tidak dibentengi sama sekali. Karena tidak ada yang percaya bahwa ada yang berani menyerang benua Tianmi. Aku tidak menyangka akan tiba di benua Tianmi secepat ini. Saat ini, diperkirakan para Biksu Kongchan dan yang lainnya belum tiba di benua Tianmi. Tetapi aku datang lebih dulu. Baiklah, kelompok Biksu Kongchan, ada 39 pembangkit tenaga primordial, ditambah 43 binatang primordial yang dikendalikan, pasti ada 82 binatang primordial. Ada 3 kemampuan tingkat 7 generasi, dan ada juga banyak kemampuan tingkat 6 generasi. Dengan kekuatan yang kumiliki saat ini, angka tak terbatas tingkat kian, dan aku dapat menelan klon, dan Jiangwen Zheng dan yang lainnya, termasuk Yingwa dan yang lainnya paling banyak, mungkin masih sedikit tidak stabil. Sepertinya aku harus membuat keributan besar di benua Tianmi ini terlebih dahulu, dan mengumpulkan cukup banyak sumber daya untuk membicarakannya. Sudut mulut sulang berkedut, dan segera pikirannya bergerak, dan pesawat layang pemburu harta karun yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam lingkup kesadaran ilahi klon. Segera setelah itu, pesawat pemburu harta karun ini terbang ke tepi benua Tianmi. Benua Tianmi sangat makmur, karena agama Buddha membutuhkan kekuatan keyakinan yang tak terbatas. Mereka menggunakan metode rahasia untuk memaksa makhluk yang tak terhitung jumlahnya untuk kelebihan beban dan berkembang biak, melahirkan makhluk yang tak terbatas jumlahnya. Makhluk-makhluk ini adalah alat agama Buddha. Karena ada terlalu banyak orang, sumber daya yang dapat dialokasikan masing-masing dari mereka sangat sedikit, jadi itu sangat sulit. Tetapi mereka harus mempersembahkan banyak dupa kepada Buddha di kepala mereka setiap hari. Terkadang Buddha marah dan akan menyebabkan mereka beberapa bencana. Jika Anda dalam suasana hati yang baik, beberapa hadiah akan diberikan. Setiap kali makhluk-makhluk ini mencari manfaat dari Sang Buddha, mereka akan memberikan kekaguman dan pemujaan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak tahukah Anda, semua penderitaan itu diberikan oleh Sang Buddha. Pada saat ini, setelah sejumlah besar perburuan harta karun terbang-terbang ke tepi benua, Sulang menemukan bahwa sebagian besar orang-orang ini sangat miskin, hanya tempat-tempat suci Buddha yang gemuk dan berminyak. Ham, sekelompok burung dan binatang buas berkulit manusia, menjijikan sekali mendirikan gapura saat Anda menjadi bingkai, dan membuat orang mengagumi Anda. Sulang mencibir lagi dan lagi, dan langsung memikirkannya, perburuan harta karun terbang-terbang menuju tempat-tempat suci Buddha yang disebut itu. Level fungsi perburuan harta karun sekali klik telah mencapai level 47, dengan 375 triliun glider terbang berburu harta karun. Glider, terbang berburu harta karun ini terbang melintasi langit, langsung mengaburkan langit. Ada kegelapan antara langit dan bumi. Bagaimana mungkin, bagaimana langit menjadi hitam? Saya Buddha, apa yang terjadi di sini? Diberkati oleh Buddha, diberkati oleh Buddha, diberkati oleh Buddha. Apakah ada setan dan monster yang datang? Hanya satu bencana alam yang terjadi 100 tahun yang lalu. Petik 2 titik 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 petik 2. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berbicara dengan ngeri, dan segera berlutut untuk berdoa ke kuil Buddha terdekat. Pada saat yang sama, pesawat layang terbang pemburu harta karun membuat suara yang sangat keras. Banyak kuil Buddha yang secara alami ditemukan pada saat pertama. Apa-apaan ini? Makhluk yang aneh? Mereka tidak dapat mendeteksi jejak aura di tubuh mereka, tetapi mereka memiliki kecepatan yang sebanding dengan yang di awal. Mengerikan, semuanya memiliki kecepatan kuasi primer. Cepat laporkan ke Buddha, petik 2 titik 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 petik 2. Di antara tempat-tempat suci Buddha yang megah, para Buddha dan biksu yang tak terhitung jumlahnya menatap langit yang gelap dengan ngeri. Tempat-tempat suci Buddha ini umumnya diselenggarakan oleh beberapa Buddha ortodoks non-tingkat dewa. Bagaimana mungkin mereka tidak takut dengan pesawat layang terbang pemburu harta karun yang kecepatannya sebanding dengan yang di awal. Dan tepat ketika mereka melaporkan berita itu kepada pasukan Buddha yang lebih kuat. Pesta, rumah penyalinan, pesawat layang terbang pemburu harta karun secara resmi dibuka. Tetapi saya, melihat pesawat terbang pemburu harta karun terbang ke tempat-tempat suci Buddha, langsung menyambar semua yang bisa saya lihat. Bahkan ubin lantai, tanah, dan batu yang mengandung aura tidak dilepaskan. Fondasi kuil dan candi yang dibangun dengan bahan berharga langsung dihancurkan. Patung Buddha yang terbuat dari bahan yang lebih berharga juga hancur berkeping-keping dalam sekejap, berubah menjadi potongan-potongan material dan muncul di ruang penyimpanan sulang. Umat Buddha dan biksu itu juga sangat menderita. Para pemburu harta karun berkicau terbang melewati tubuh mereka, dan mereka bahkan mengambil pakaian mereka. Ini ini ini, apa-apaan ini, pakaian buddhaku, jubahku, kembalikan padaku. Sial, apa-apaan ini, aku tidak bisa menyakiti mereka sama sekali. Bunuh, bunuh, bunuh mereka, sialan, aku tidak punya dewa, aku tidak bisa membunuh serangga kecil. Petik 2. Umat Buddha dan biksu yang tak terhitung jumlahnya melawan dengan wajah muram, tetapi begitu senjata mereka dikeluarkan, mereka diserbu oleh sejumlah besar pesawat terbang pemburu harta karun, dan bahkan senjata mereka dirampas. Bahkan beberapa umat Buddha dan biksu telah mempraktikkan teknik khusus untuk memurnikan tubuh mereka agar menyerupai harta surga dan bumi, dan mereka juga menjadi sasaran para pesawat terbang pemburu harta karun. Para pesawat terbang pemburu harta karun menunjukkan metode pengumpulan mereka yang menantang surga, dan mereka telah mengumpulkan semua yang kuat. Hal yang paling menakutkan adalah, umat Buddha dan biksu merasa tidak ada gunanya untuk melawan apapun yang terjadi. Tidak ada yang bisa melukai sehelai rambut velus pun dari tikus-tikus berambut emas aneh itu. Tiba-tiba, keputus asaan tak berujung mulai menyebar di antara sejumlah besar tempat suci Buddha. Kepanikan yang hebat bahkan memicu serangkaian tragedi di mana umat Buddha dan biksu saling membunuh. Pada saat yang sama, berita tentang perburuan harta karun yang terbang liar juga terus menyebar. Bahkan Buddha Miling di Gunung Tian Miling memperhatikan hal-hal kecil yang aneh ini. Apa ini? Tingkat tanpa dewa tidak dapat menyakiti mereka. Hah, di luar benua Tian Mi, dari mana Tai Jun tingkat satu itu berasal? Tupai terbang aneh itu dilepaskan olehnya. Di Gunung Tian Miling, Buddha Miling membuka matanya, dan mata surgawi yang mengerikan serta kekuatan supernatural segera terungkap. Tatapannya yang dalam melewati ruang yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh pada para pemburu harta karun yang terbang layang dan klon sulang ketidakpahaman yang mendalam muncul di mata Buddha Miling. Ini sangat, sangat langka, karena sebagai penguasa benua Tian Mi, dia adalah pembangkit tenaga listrik abadi. Hal-hal yang mengejutkan dan membingungkannya di seluruh alam semesta hampir tidak ada lagi. Tapi sekarang, ada dua jenis. Tupai terbang aneh yang tidak dapat dilukai oleh kaisar tertinggi. Dan seniman bela diri alam Yian Tai Chu yang tidak tahu dari mana asalnya. Dari kedua hal ini, dia merasakan keanehan. Mungkinkah itu adalah keberadaan khusus di luar akal sehat yang ada sejak awal alam semesta? Hal-hal itu seringkali memiliki karakteristik yang sangat aneh. Tupai terbang aneh seperti itu tidak dapat dilukai oleh yang tidak bertuhan. Mungkin itu adalah karakteristik desa mereka. Dan Yian Tai Chu itu, aku benar-benar tidak dapat memikirkan sejarahnya. Namun, semua serangan tupai terbang itu berada di tanah buddhisme tanpa tahap awal primordial. Mereka pasti takut pada para pejuang tahap awal primal. Yian itu tidak terlalu kuat pada awalnya, dan mereka tidak merepotkan. Memikirkan hal ini, Buddha Miling perlahan menarik Tian Yantong dan mengalihkan pandangannya. Segera setelah itu, dengan lambayan tangannya yang ringan, seekor capung emas dengan telapak tangan yang besar muncul dari udara tipis. Silakan, bunuh mereka. Tinggalkan beberapa mata pencaharian, saya ingin menempatkan mereka di 10 ribu Buddha dan 10 ribu alam. Buddha Miling melambaikan tangannya lagi, capung emas mengepakkan sayapnya dan langsung menghilang dari tempatnya. Capung ini kecil dan tidak istimewa. Tetapi itu adalah salah satu senjata utama Buddha Miling, bernama Dian Mi Jin Ting, yang telah mencapai alam awal kian primal. Meskipun tidak ada yang menanamkan energi ke dalamnya, tetapi kekuatannya dapat dengan mudah membunuh orang biasa yang terlalu mendasar. Di mata Buddha Miling, tidak terlalu mudah untuk membersihkan klon sulang dan tupai terbang aneh itu. Pada saat yang sama, ketika Buddha Miling sedang memperhatikan klon sulang baying. Sulang, yang menggunakan kemiringan sempurna untuk mengendalikan avatar, juga merasakan napas yang menyeramkan. Rasa krisis yang lebih intens telah datang, membuat sulang tampak telah melihat jalan buntu. Berbaring, aku bahkan tidak takut pada kian di awal. Itu bisa membuatku sangat ketakutan antara hidup dan mati. Orang yang memperhatikanku tadi jelas merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Bayan tidak mungkin, itu mungkin awal dari Jiwian. Kemungkinan besar itu akan menjadi setengah langkah abadi. Jika itu adalah setengah langkah keabadian, itu pasti penguasa benua Tianmi, Buddha Miling. Ya, itu dapat menjangkau ruang yang tak terhitung jumlahnya dan langsung memperhatikan klonku. Metode ini pastilah Buddha Miling. Buddha Miling adalah setengah langkah abadi yang kuat, dan berada pada level yang sama dengan leluhur dari 10 ribu alam. Namun, karena dia tidak mengambil gambar sendiri, dia mungkin tidak menempatkanku di matanya, jadi aku dapat mengambil kesempatan ini untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Sulang berpikir begitu, dan segera memikirkannya, dan perburuan harta karun yang tak terhitung jumlahnya terbang-terbang dengan panik menyebar di sekelilingnya. Ini adalah mengembangkan peta pengiriman. Meskipun penggunaan klon dapat lebih mudah mengembangkan peta yang dapat dikirim, tetapi Sulang tidak ingin mengekspos terlalu banyak klon terlalu dini. Oleh karena itu, saat ini hanya glider terbang pemburu harta karun yang dikirim untuk mengembangkan peta. Tetapi bahkan jika itu adalah lalat terbang pemburu harta karun, kecepatan mengembangkan peta itu mengerikan. Karena ada ratusan miliar dari mereka, kemanapun mereka dapat dikirim. Sulang berpikir, mereka dapat langsung memperluas jarak yang jauh. Secara bersamaan, adalah sebagian kecil dari pemburu harta karun yang terbang liar tertinggal, terus-menerus menjarah tempat-tempat suci Buddha tersebut. Yang disebut tempat-tempat suci Buddha tempat para pemburu harta karun terbang glider lewat, belum lagi yang tersisa, bahkan reruntuhannya pun sudah tidak ada lagi. Sejumlah besar umat Buddha dan biksu dirampok. Selama tidak ada dunia batin, semuanya dirampok kekayaannya. Jika ada dunia batin, jika Anda berani membuka dunia batin dan menyelamatkan harta karun di dalamnya, Anda akan segera dimanfaatkan oleh pemburu harta karun terbang glider dan berlari ke dunia batin untuk mengambil semuanya. Para pemburu harta karun terbang glider yang tak terhitung jumlahnya membawa keuntungan yang tak terhitung jumlahnya bagi sulang dalam sekejap. Tentu saja, sebagian besar keuntungan ini hanya dapat digunakan sebagai bahan penguatan. Bagaimanapun, itu hanyalah hal yang tidak bertuhan waktu berlalu dengan lambat. Tiba-tiba, pesan kematian dari pemburu harta karun besar yang terbang-terbang-terbang masuk ke dalam pikiran sulang. Oh, apakah ada orang kuat di atas awal yang telah mengambil tindakan? Bukankah orang kuat itu yang dikirim oleh Buddha miling? Sulang sudah menduga hal ini, jadi dia tidak terkejut. Dia segera berbagi penglihatan tentang sejumlah besar pesawat terbang pemburu harta karun, dan menemukan keberadaan yang membunuh pesawat terbang pemburu harta karun itu. Itu adalah capung emas yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Sulang menggunakan fungsi pengenalan senjata untuk melihat bahwa itu adalah senjata primordial kian. Klik Mijin Fly. Saat ini, Dian Mijin Ting terus-menerus berpindah melalui ruang angkasa. Sasarannya adalah klon yang saat ini dikendalikan sulang. Dan setiap kali ia melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, jika ia bertemu dengan lalat terbang pemburu harta karun, ia akan membunuhnya. Saat ini, setelah membunuh beberapa gelombang pesawat terbang pemburu harta karun, Dian Mijin Fly dengan cepat mendekati sulang. Adapun sulang, ia menatap Mijin Fly dengan ekspresi terkejut dan aneh. Apa-apaan ini, kirim senjata untuk menjagaku. Berbohong berisik, ini hanyalah paket hadiah untukku. Meskipun itu adalah senjata tingkat kian, tidak ada yang mengendalikannya. Itu tergantung pada bagaimana aku membawamu hari ini. Sulang menatap Dian Mijin Fly yang tidak terkendali, dan ekspresi kegembiraan langsung muncul di matanya. Pohon tujuh harta karunnya belum terbuka. Pada saat ini, saya menemukan senjata tingkat terlalu rendah yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun, bahkan kian dapat mengumpulkannya. Hei, ayo, bayi kecil. Sulang sangat gembira hingga dia hampir tertawa. Dia mengumpulkan sejumlah besar glider terbang pemburu harta karun di tengah, seolah-olah untuk memimpin pasukannya untuk melarikan diri. Dengan cara ini, itu akan dapat menarik Mijin Fly kecil itu ke pintu lebih cepat. Bersamaan dengan itu, Sulang juga mengeluarkan perintah di benua berkabut surgawi, memanggil semua pembangkit tenaga listrik yang terlalu junior, lebih dari seratus ribu kuasi Taichu, dan kaisar tertinggi. Dia bahkan menghubungi para ahli primordial dan para ahli kuasi prime dari klan Wu dan meminta mereka untuk tidak mengadu domba Miling Buddha. Ying Wa dan yang lainnya dari klan Wu langsung tercengang. Apa, gantung gelombang Miling Buddha? Kapan benua Tianmen benar-benar mengadu domba Miling Buddha? Ini hanyalah fantasi. Namun, waktu terus mendesak, Sulang hanya memberi Ying Wa dan yang lainnya waktu untuk mempertimbangkan. Ying Wa dan yang lainnya ingin bergabung dengan benua Tianmen, jadi mereka semua setuju. Segera, semua orang kuat yang telah dipanggil berkumpul bersama melalui transmisi internet. Saat ini, fungsi dukungan super dari transmisi internet tercermin. Seketika mengumpulkan semua prajurit di atas alam Raja Beladiri di seluruh benua Tianmen dapat melakukannya. Lebih dekat ke rumah, setelah Jiang Wenzeng, Yan Hengxing dan yang lainnya berkumpul, segera dibawa perintah Sulang, dia ditempatkan di Infinity. Sulang sendiri ditempatkan di Infinity. Selain itu, ada 40 klon yang telah dipersatukan kembali, serta 94 klon dan inkarnasi kembar. Semua klon menggunakan klon Bai Ying, berubah menjadi lebih dari 10.000 klon yang terlalu junior, dan ditempatkan di Infinity. Dan penampilan klon-klon ini, itu juga di mata Ying Wa dan klan Wu lainnya. Melihat lebih dari 10.000 klon, semua prajurit klan Wu terkejut. Mereka selalu berpikir bahwa Sulang mampu menjadi pemimpin benua berkabut surgawi karena kemampuannya melawan langit, potensi tak terbatas, dan kepribadiannya. Aku tidak menyangka, Sulang sendiri memiliki lebih dari 10.000 klon dari awal primordial. Ini sungguh luar biasa. Pada saat yang sama, melihat avatar Sulang ini, Ying Wa dan yang lainnya juga ingin bergabung. Dengan komando Sulang, karena mereka telah meramalkan, Sulang pasti akan menjadi kekuatan super yang hebat, membawa harapan besar untuk melawan Kaisar Yuan Ming Su. Sekarang, setelah meninggalkan pengganti kematian, lebih dari 10.000 klon Sulang, ditambah lebih dari 70 primer yang kuat seperti Jiang Wen Zheng dan Ying Wa, ditambah lebih dari 100.000 Kaisar Kuasi primordial dan tertinggi. Semua orang, semua memasuki Infinity. Dengan Ying Wa, Qian Taichu, dan kekuatan Taichu Senior lainnya. Kekuatan tingkat reguler Wu Yin telah resmi mencapai tingkat bayan. Pada saat ini, Ying Wa berteriak. Tingkat bayan, ini adalah kekuatan yang diimpikannya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari senjata superhumanoid yang diciptakan oleh Sulang. Sisa dari pembangkit tenaga listrik yang terlalu junior juga mengalami kekuatan yang jauh melampaui imajinasi mereka. Tidak dapat menahan rasa hormat yang tak berujung kepada Sulang yang membuat senjata superhumanoid. Dan baru saja, Dian Mijin Fly telah muncul di depan klon Sulang Ba Ying. Ham, ham, sayap capung emas berkibar terus-menerus, dan kekuatan yang sangat kuat turun ke tubuh Sulang. Tiba-tiba, Sulang, avatar Ba Ying dari level Yian, tertahan, tidak dapat bergerak. Sepertinya aku ingin menangkap mulutku. Ya, siapapun yang melihat hal aneh seperti perburuan harta karun yang terbang pasti ingin mengetahuinya. Sayangnya, kamu ingin menangkapku hidup-hidup, tetapi aku masih ingin menangkapmu hidup-hidup. Sudut mulut Sulang berkedut, dan pikirannya bergerak, dan dia langsung mengganti klon dengan klon di tepi benua Tianmi. Gemuruh, napas yang sangat menakutkan dari awal delapan Yian turun di tepi benua Tianmi. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya berlutut seketika. Di antara Miling Tian Shan, Buddha Miling yang baru saja menutup matanya tiba-tiba membuka matanya, dan jejak raguan dan keterkejutan muncul di matanya. Pembangkit tenaga listrik alam delapan bumi. Tidak, itu senjata aneh. Seharusnya itu mengumpulkan banyak orang kuat di dalamnya, sehingga dapat mengerahkan kekuatan konvensionalnya di tingkat kedelapan. Tetapi itu hanya kekuatan konvensional, tanpa kekuatan waktu, dan itu tidak terlalu mengancam. Kuncinya adalah cara kemunculannya terlalu aneh, muncul seketika tanpa fluktuasi spasial. Ini sama dengan prajurit sebelumnya dari tahap primordial Yian. Mungkinkah senjata ini juga terbuat dari bahan-bahan tertentu di awal alam semesta, dan memiliki karakteristik aneh di luar jalan ruang angkasa biasa? Memikirkan hal ini, bahkan mata Buddha Miling bersinar dengan api. Pada saat yang sama, di tepi benua Tianmi, ikir Sulang, dan pohon berwarna-warni yang besar tiba-tiba muncul di tangan Infinity. Pohon raksasa berwarna-warni ini secara alami berubah dari pohon tujuh harta karun. Pada saat ini, itu menjadi sangat besar, dan itu cocok dengan ukuran huyin. Dan titik Nijinting yang menekan klon Sulang masih sedikit gentar. Sungguh mustahil untuk membayangkan bahwa seorang pria di tahap pertama generasi pertama akan tiba-tiba menjadi pembangkit tenaga listrik yang menakutkan dengan aura delapan generasi. Dan sekarang, tujuh pohon harta karun, sikatlah. Sulang melambaikan tangannya, dan energi tak berujung segera ditanamkan ke dalam pohon tujuh harta karun, hampir meledakkannya. Segera setelah itu, sebuah kekuatan aneh yang tak tertandingi terpancar dari puncak pohon tujuh harta karun, dan langsung jatuh ke lalat emas di anmi. Apa? Kekuatan macam apa ini? Mengapa aku tidak bisa mengimbanginya sama sekali? Apalagi bertahan, tidak mampu melawan. Roh di anmi jinting akhirnya mengeluarkan teriakan ngeri. Namun, sudah terlambat untuk melarikan diri saat ini. Dibawah pengaruh paksaan alam primordial delapan yan. Tanpa batas sulang dan kibau miau shu, lalat emas di anmi diselimuti oleh semburan warna-warni dan tidak bisa bergerak sama sekali. Segera setelah itu, Infinity mengulurkan tangan dan meraihnya, menjepitnya di telapak tangannya. Apa? Jelas hanya ada kekuatan bayan biasa, bagaimana mungkin bisa langsung mengendalikan lalat emas di anmi ku. Setelah melihat pemandangan ini, Buddha Miling terkejut, dan kemudian langsung menampilkan Tianzutong, sosok emas terlempar keluar dari tubuhnya dan langsung menghilang dari tempat itu. Sebagai setengah langkah kekuatan abadi, sosok emasnya hampir membentang setengah benua dalam satu langkah, dan aura yang mengerikan jatuh ke tubuh Infinity. Yo-yo, aku marah. Sulang tersenyum, penggantian klon telah dimulai. Saat berikutnya, kapal tanpa batas menghilang dari tempat itu dalam sekejap, dan sebuah avatar muncul, dicubit oleh Buddha Miling. Apa sebenarnya ini? Aku bisa masuk di bawah hidungku. Buddha Miling melihat bayangan dari perjalanan tak terbatas yang berangsur-angsur menghilang, dan kemudian pada avatar sulang yang tersegel erat di tangannya, keraguan dan keterkejutan di matanya tidak bisa hilang untuk waktu yang lama. Dan baru saja, huh, avatar sulang di tangannya juga menghilang. Hilang bersamanya adalah perburuan harta karun tanpa akhir yang terbang layang. Apa? Aku jelas menggunakan metode blokade yang sangat kuat. Bagaimana aku bisa melarikan diri pada level kecil? Keraguan dan keterkejutan di mata Buddha Miling kembali intens aku pikir binatang suci benua Tian Ting ditawan. Benua Giyok Surgawi ditangkap, dan benua Giyok Surgawi berlama-lama. Di kedalaman alam semesta masih ada beberapa ikan kecil dan udang yang tidak kuat. Agama Buddha yang menguasai benua Tian Mi tidak akan menimbulkan ancaman sama sekali. Namun saat ini, beberapa kekuatan aktif yang menentang benua Tian Mi muncul di alam semesta. Dia bahkan membuatnya kehilangan tangannya di bawah kecerobohan orang kuat setengah langkah abadi. Sebelum Zhong Bizu dan yang lainnya dimusnahkan secara misterius, apakah mereka menggunakan tangan mereka? Tidak, seharusnya tidak. Benua Berkabut Surgawi terlalu jauh dari benua Tian Mi. Bahkan aku tidak dapat melintasi jarak yang begitu jauh dalam sekejap. Kalau begitu, seharusnya ada dua kekuatan. Sepertinya kita masih harus mengirim orang-orang kuat untuk memperkuat inspeksi di sekitar benua Tian Mi. Masih ada waktu untuk Biksu Jangkrik, Guru Hwi Jueni dan yang lainnya, dan mereka harus kembali sesegera mungkin. Serangan di benua Tian Men harus diselidiki dengan jelas sebelum melanjutkan dengan kekuatan aneh yang tiba-tiba muncul ini. Dian Mi Jin Ting dibawa pergi oleh kekuatan aneh itu, mungkin itu hal yang baik sebagai gantinya. Dian Mi Jin Ting tidak bisa menyerah, bahkan jika menyerah, itu hanya menyerah, dan dapat menanyakan beberapa informasi yang tersedia untukku. Petik 2 titik 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 petik 2, Buddha Miling berpikir begitu, dan segera mengeluarkan banyak perintah. Segera setelah itu, sosok emasnya kembali ke Miling Tian Shan. Meskipun kemunculan Sulang mengejutkan Buddha Miling, namun di mata Buddha Miling, Sulang juga hanya penyakit kudis. Meskipun sulit, itu tidak akan berdampak pada situasi keseluruhan. Bagi Buddha Miling, yang terpenting adalah menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Yuan Ming Su. Bagaimanapun, itu tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Ada pun misi yang diberikan Kaisar Yuan Ming Su kepadanya, hanya dia yang tahu. Pada saat yang sama, di benua surgawi, keabadian berdiri kokoh di dataran yang luas. Banyak orang kuat terbang keluar darinya satu demi satu, melayang di sekitar infiniti yang besar, membentuk bintik-bintik hitam pekat. Pada saat ini, wajah semua orang penuh dengan ketidakpercayaan yang mendalam dan ekspresi kaget, neri, dan gembira. Karena mereka bahkan menyambar senjata dari tangan Buddha Miling tadi, dan juga berhasil melarikan diri. Ini sangat indah. Itulah Buddha Miling, orang kuat abadi setengah langkah. Ya Tuhan, dalam sekejap saja, kami merampas senjata yang sangat junior dari Miling Buddha. Hai, aku masih merasa seperti sedang bermimpi sekarang. Benar-benar, ini terlalu tidak nyata, tetapi kebetulan saja itu benar. Semua ini adalah metode yang menantang surga dari Kaisar Zhou yang agung dan tak terbatas. Dengan Kaisar Zhou yang agung dan tak terbatas, kita dapat lolos dari tangan Miling Buddha hari ini, dan kita akan dapat membunuh Miling Buddha di masa depan, dan bahkan Kaisar Yuan Ming Zhou. Petik 2, titik-titik-titik-petik 2 Para pembangkit tenaga listrik yang ketakutan itu banyak bicara, setelah ketidaknyataan awal, mata mereka meledak dengan cahaya yang sangat kuat. Melawan benua Tianmi pada awalnya adalah tujuan tanpa harapan. Tetapi setelah Sulang muncul, mereka melihat harapan yang cerah. Saat ini, sehari setelah Sulang muncul, mereka mengikuti Sulang dan merebut senjata dari Miling Buddha. Ini benar-benar membuat mereka merasakan kegembiraan kemenangan. Itu juga membuat harapan yang mereka lihat semakin cerah. Di mata semua orang, Sulang telah menjadi eksistensi seperti matahari. Dia menyinari orang-orang yang telah kehilangan cahayanya. Membimbing orang-orang untuk melawan benua Tianmi, dan akhirnya membersihkan Liu He dan menyapu Kaisar Yuan Ming Su. Yang mulia Kaisar Agung Zhou, Anda adalah harapan semua makhluk hidup. Yang mulia Sulang, Kaisar Agung yang tak terbatas, para pengikut setia Anda menguja Anda. Petik 2, titik-titik-titik-petik 2 Sejumlah besar orang kuat menjadi fanatik Sulang di tempat, termasuk Yuan Xing Yuan dan orang-orang kuat awal lainnya yang dibangkitkan. Jiang Wen Zheng telah menunggu yang kuat sejak awal, dan dia juga secara langsung menempatkan Sulang di posisi tertinggi dan tertinggi di hatinya, yang hampir seperti dewa. Meskipun Ying Hua dan yang lainnya baru saja menghubungi Sulang belum lama ini, mereka sepenuhnya menempatkan Sulang sebagai penguasa. Sungguh kemauan dupa yang kuat. Saya tidak menyangka rejeki nomplok seperti itu. Sulang menyerap banyak dupa dan aspirasi dari yang kuat, dan sedikit kejutan melintas di matanya segera setelah itu. Tatapannya jatuh pada tubuh Dian Mi Jin Ting. Pada saat ini, senjata kian ini masih terkendali. Namun, karena sejumlah besar orang kuat telah meninggalkan Infiniti, kekuatan Infiniti telah menurun, dan Dian Mi Jin Ting memiliki niat samar untuk membebaskan diri. Ham, tidak ingin melarikan diri jika kamu terkendali. Dengan tanda centang di sudut mulut Sulang, fungsi dekomposisi satu tombol langsung diaktifkan. Apa, Yang Mulia Kaisar Agung Zhou, Dian Mi Jin Ting bersedia menyerah padamu. Dian Mi Jin Ting langsung merasakan krisis hidup dan mati yang kuat, dan dengan cepat menyerah. Dia awalnya berpikir bahwa bahkan jika Sulang menangkapnya, dia pasti tidak akan bisa membunuhnya. Tetapi dia tahu dia salah. Sulang sebenarnya memiliki sarana untuk dengan mudah membunuh dan menghancurkannya. Benarkah, Sulang mengangkat alisnya? Kalau begitu laporkan semua informasi tentang Buddha Miling. Sebelum Miling Buddha bergerak, tetapi dewa itu tidak datang, tetapi menggunakan figur emas, yang untuk sementara dapat mengerahkan kekuatan tahap awal tertinggi Jiwian. Oleh karena itu, Sulang tidak melihat panel atribut Miling Buddha. Saat ini, dengan bantuan Mi Jin Fly kecil ini, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa informasi tentang Miling Buddha. Ini, Buddha Miling adalah pembangkit tenaga listrik setengah langkah abadi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah pembangkit. Tenaga listrik nomor satu di alam semesta tak terbatas saat ini, kecuali Kaisar Mingsu. Dia menguasai Dharma halus yang tak terhitung jumlahnya, membangkitkan makhluk hidup, dan meraih kekuatan keyakinan. Dian Mi Jin Ting berkata dengan ragu-ragu, tetapi anehnya dia tidak pernah meninggalkan benua Tian Mi. Bahkan ketika dia menyerang benua Tian Suan, dia tidak pernah pergi. Oh, tidak dapat meninggalkan benua Tian Mi. Lalu figur emas yang baru saja dia buat dapat meninggalkan benua Tian Mi. Sulang tersenyum gembira, juga, untuk alasan apa dia tidak meninggalkan benua Tian Mi. Figur emas itu seharusnya dapat meninggalkan benua Tian Mi. Dan mengapa Dewa Mi Ling Buddha tidak bisa pergi, aku tidak tahu. Dian Mi Jin Ting berkata dengan ragu-ragu, sepertinya dia tidak tahu banyak tentang Buddha Mi Ling. Baiklah, karena kamu tidak tahu, tidak ada nilainya. Sebuah seringai muncul di sudut mulut Sulang, dan segera mengaktifkan fungsi dekomposisi satu tombol lagi. Jangan, Dian Mi Jin Ting tidak menyangka Sulang akan segera memulai. Dia menjerit terakhir kali, lalu berubah menjadi bahan mentah yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki ruang penyimpanan Sulang. Yan Hingsing, Jiang Wenzeng, Ying Hua, dan yang lainnya melihat pemandangan ini, dan wajah mereka terkejut. Itu adalah senjata awal tingkat Tian. Kekuatannya jauh melampaui tubuh orang kuat primordial Tian. Masuk akal bahwa bahkan kekuatan konvensional di tingkat bayan sulit dihancurkan. Namun sekarang senjata primordial Tian yang kuat itu musnah di tangan Sulang. Tidak ada perlawanan, itu luar biasa. Setelah keterkejutan itu, kekaguman dan pemujaan yang tak berujung terhadap Sulang segera muncul di hati semua orang. Pada saat yang sama, di Miling Tian Shan, Buddha Miling, yang baru saja akan memasuki konsentrasi, gemetar lagi dan membuka matanya. Dian Mijin Fly hancur. Mereka hancur dalam waktu yang singkat, bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Sepertinya bahaya penyakit kudis ini telah melampaui harapanku. Petik dua titik 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 petik dua, jejak keraguan dan kemarahan melintas di mata Buddha Miling, dan segera hatinya tergerak, dan sejumlah besar perintah disampaikan. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar yang mengerikan bergerak, berkumpul menjadi satu, dan bergegas keluar dari benua Tiani. Bersamaan dengan itu, diseret oleh puluhan binatang suci di benua yang terus maju. Biksu Kongchan dan yang lainnya juga menerima perintah dari Buddha Miling. Buddha Miling ingin kita kembali secepatnya. Namun, setelah kembali, kamu tidak perlu memasuki benua Tiani, tetapi untuk berpatroli di luar angkasa. Sebuah kekuatan aneh telah muncul di luar benua Tiani, perlu dijaga. Petik dua titik 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 petik dua, Biksu Kongchan, Master Hui Jueni, Biksu Siyu dan kekuatan besar awal lainnya saling memandang, dan ada sedikit kengerian di mata mereka. Sebuah kekuatan yang bahkan Buddha Miling merasa perlu untuk dijaga, itu pasti sedikit kekuatan. Tapi, kengerian Biksu Kongchan dan yang lainnya segera menghilang. Karena mereka tahu bahwa tidak peduli kekuatan apapun, mereka tidak akan pernah bisa mengguncang benua Tiani. Ayo pergi. Dengan kecepatan saat ini, paling lama satu jam bisa mencapai benua Tiani. Saat itu, kita akan berpatroli di pinggiran. Jika kekuatan aneh masih berani muncul, maka mereka pasti akan mati. Petik dua titik 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 petik dua, setelah berdiskusi sebentar, Biksu Kongchan dan yang lainnya terus berbaris menuju benua Tiani. Pada saat yang sama, di benua surgawi, Sulang, yang telah memecah sedikit lalat emas, sangat senang. Karena lalat emas Tiani di alam primordial Tian, material yang diperoleh setelah pengurayan benar-benar terlalu banyak. Meskipun tidak mungkin untuk mengembangkan pedang Yu Tian dan senjata lainnya karena jenis materialnya, tetapi itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan untuk memperkuat keabadian. Testut, Kibao Miao Shu memiliki panen yang sangat besar segera setelah dibuka, yang benar-benar menakjubkan. Sulang tertawa, dia segera mengunci sejumlah besar material di ruang penyimpanan dengan pikiran ilahinya, dan mengeluarkan instruksi sistem. Sistem, gunakan material yang ditunjuk untuk memperkuat angka tak terbatas. Sulang baru saja mengeluarkan perintah, dan material yang tak terhitung jumlahnya menghilang di ruang penyimpanan. Segera setelah itu, serangkaian cahaya suram menyala dari atas jumlah yang tak terbatas. Itu seperti kilat suram yang menyambar permukaan Mesya Super. Setelah cahaya suram menyala, semua bagian infinity telah diperkuat sekali. 120 ribu bagian penuh semuanya telah mencapai level 4 peningkatan. Tapi ini belum berakhir, karena masih banyak material yang tersisa di ruang penyimpanan. Meskipun material yang tersisa tidak cukup untuk membuat semua 120 ribu bagian diperkuat lagi. Tapi sangat mungkin untuk memperkuat setengah dari jumlah dan 60 ribu bagian. Setelah Sulang berspekulasi, senyum puas muncul di sudut mulutnya. Segera setelah itu, dia memprioritaskan pemilihan lebih banyak bagian inti, dan berturut-turut memilih 60 ribu bagian untuk peningkatan kelima. Benar saja, sama seperti yang diharapkan. 60 ribu bagian ini semuanya telah diperkuat untuk kelima kalinya. Setelah diperkuat, Sulang mengambil kembali semua klon yang ditempatkan di infinity. Prajurit lainnya juga meninggalkan infinity. Pada saat ini, kapal tanpa batas yang tak berpenghuni memancarkan atmosfer tahap primordial huyan, dan kekuatan keseluruhannya sekali lagi telah melintasi wilayah kecil. Jika Anda menggunakan susunan sebelumnya untuk ditempatkan di infinity, saya pasti bisa menjadi pemain kuat di SMP Bayan Thai. Tapi ini hanya kekuatan tingkat biasa. Bagian-bagian dari keabadian sekarang adalah kaisar tertinggi jiudu, dan mereka tidak memiliki kekuatan waktu. Kita masih harus mengumpulkan lebih banyak bahan sesegera mungkin, dan mengembangkan bagian-bagiannya dari fondasi menjadi bagian-bagian dari alam primordial. Dengan cara ini, kamu pasti bisa memasuki level tahap awal jiudu yang prime. Cahaya bijaksana melintas di mata Sulang. Segera setelah itu, sekelompok orang muncul di benaknya. Biksu Kongchan dan yang lainnya sedang dalam perjalanan kembali ke benua Tianmi saat ini. Ini saat yang tepat untuk membunuh mereka. Sulang menyipitkan matanya, dan aura pembunuh yang kuat melintas, sudah waktunya untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Kekuatan yang menyerang kelompok domain Xinghai adalah Kuil Tongtian. Dan di belakang Kuil Tongtian, berdiri Master Hui Jueni, seorang pembangkit tenaga listrik awal. Kebencian ini, Sulang selalu menyimpannya di dalam hatinya dan tidak pernah melupakannya. Pada saat ini, ketika kamu memiliki cukup kekuatan dan waktunya tepat, kamu secara alami akan menyingkirkannya. Semuanya, tidak cukup hanya dengan merebut beberapa Mijin Fly dari Miling Buddha. Sekelompok orang yang mencoba menenangkan waktu, ruang, dan langit. Sekelompok orang yang menyerang benua Tianmen sedang kembali dalam perjalanan mereka, dan mereka hanya perlu dicegat. Sulang melihat sekeliling pada sekelompok kekuatan awal, jadi, selanjutnya, berikan aku tempat di Infinity. Pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Aku baru saja merebut sedikit lalat emas dari Miling Buddha, sekarang saatnya untuk menyerang kekuatan benua Tianmi. Ya Tuhan, tanpa disadari, pihak kita sudah begitu kuat, apakah cukup untuk menghadapi benua Tianmi? Segera setelah itu, semua kekuatan awal menatap Sulang yang melayang di udara. Mari kita lihat senjata superhumanoid. Itu, kengerian di hatiku tiba-tiba berubah menjadi kejutan. Meskipun seperti mimpi, itu semua benar. Di bawah kepemimpinan Sulang, mereka benar-benar memiliki kekuatan awal untuk melawan benua Tianmi. Masuklah ke dalam keabadian. Bekerja samalah untuk melawan benua Tianmi. Yang Mulia Sulang, Kaisar Alam Semesta yang teguh dan tak terbatas, aku akan bertarung untukmu. Yang Mulia Sulang, arah kemauanmu adalah arah pedang kita. Petik 2 titik 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 petik 2, sosok kuat dari alam primordial bangkit dari tanah, dan terbang ke bagian-bagian keabadian dengan wajah tegas. Tiba-tiba, gelombang kekuatan terpancar dari mereka. Melalui integrasi keabadian, kekuatan alam primordial 8 yan yang sangat mengerikan telah terbentuk. Sulang tidak hanya bisa merasakan kekuatan ini, tetapi mereka juga bisa merasakannya dengan sangat jelas. Tentu saja, hanya Sulang yang dapat menggunakan kekuatan ini, dan mereka yang ditempatkan di bagian-bagian tersebut hanya dapat terus menyumbangkan kekuatan mereka sendiri. Pada saat ini, semua pembangkit tenaga primordial, pembangkit tenaga primalkuasi primer, kaisar tertinggi Jiu-Dhu, dan avatar Baying semuanya memasuki keabadian. Sulang juga segera memasuki bagian inti, dan dengan bantuan Ki Ling, mengambil alih semua kekuatan keabadian. Kekuatan konvensional alam 8 bumi, dan aku bisa menggunakan sarana waktuku seperti momen keabadian, dan keberuntungan masa depan. Biksu Kong Chan dan yang lainnya adalah yang terkuat di tingkat kian, dan mereka sama sekali tidak akan menjadi lawanku. Niat membunuh melintas di mata Sulang, segera meninggalkan klon pengganti, dan mengirim sejumlah besar klon untuk menemukan benua yang rusak tempat Biksu Kong Chan dan yang lainnya berada. Karena aku telah menemukan benua tempat Biksu Kong Chan dan yang lainnya berada sebelumnya. Jadi kali ini, klon Sulang dengan cepat mengikuti rute yang diduga, dan sekali lagi menemukan benua yang rusak yang ditarik oleh puluhan binatang suci. Biksu Kong Chan dan yang lainnya juga menemukan keberadaan klon Sulang untuk pertama kalinya. Muncul lagi, orang aneh yang mengintip kita sebelumnya terlalu dini. Lebih jauh lagi informasi yang terkandung dalam perintah Buddha, orang aneh ini dianggap sebagai kekuatan yang sama dengan yang membuat masalah di benua Tianmi. Itu mereka, aku tidak menyangka mereka akan menjadi yang pertama menatap kita. Pernyataan Lisan Sang Buddha mengatakan bahwa mereka dapat berkumpul menjadi satu keberadaan dengan kekuatan dasar bayantai, jadi berhati-hatilah. Apa yang kamu khawatirkan? Itu hanya kekuatan konvensional, tetapi kita memiliki tiga kian taichu. Ya, menurut aturan waktu kita, jika mereka muncul, kita akan dapat melenyapkannya. Petik 2 titik 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 petik 2, Biksu Kong Chan dan yang lainnya menatap klon Sulang, dan bertukar pikiran berkali-kali dalam sekejap. Dengan cepat, mereka yakin bahwa kekuatan mereka sendiri pasti dapat menahan kekuatan konvensional pihak lain. Namun, mereka tidak tahu, Sulang juga memiliki kekuatan waktu yang baik di sini. Pada saat ini, benua terbang itu berangsur-angsur berhenti. Kong Chan dan yang lainnya berdiri satu demi satu. Seekor binatang suci yang dikendalikan secara paksa juga terbang ke daratan, melayang di sana seperti mayat berjalan, menunggu perintah. Mereka memiliki total 39 kekuatan primordial, 43 binatang primordial, dan total 82 kekuatan tempur primordial. Di antara mereka, ada tiga pembangkit tenaga alam primordial kian. Ada enam alam primordial di tingkat liwian. Hanya sembilan orang ini hampir dapat memusnahkan benua berkabut surgawi belum lama ini. Dan saat Biksu Kong Chan dan yang lainnya bersiap untuk bertarung, sulang membungkus tanpa batas dengan pikiran spiritualnya dan mengaktifkan fungsi penggantian klon. Waktu instan, keabadian yang tak tertandingi muncul di kehampaan yang mati. Aura alam primordial bayan yang kuat menyebar seperti tsunami. Bunuh aku, Biksu Kong Chan dan yang lainnya melakukannya secara instan. Segel budak emas yang tak terhitung jumlahnya, telapak tangan budak emas, jubah emas seperti badai dan membombardir keabadian. Ini bukan kekuatan magis biasa. Setiap jalur membawa kekuatan waktu yang kuat, bercampur menjadi satu untuk membentuk turbulensi waktu super. Di antara mereka, kekuatan waktu kian tai chu, seperti Biksu Kong Chan, adalah yang paling kuat. Ketiganya mencapai alam primordial kian, melangkah ke alam waktu masa lalu, dan mampu memperlambat waktu secara terus-menerus, bahkan mandek. Secara relatif, aturan waktu yang terkait dengan level sekarang, hanya dapat membuat waktu mandek dalam bentuk, titik yaitu, mandek sesaat. Tidak terus-menerus seperti waktu yang melambat. Kesenjangan antara kedua belah pihak sangat besar. Tetapi dalam menghadapi serangan yang begitu kuat, Sulang tidak takut, semoga beruntung di masa depan. Dengan sebuah pikiran, Sulang memobilisasi kekuatan konvensional level bayan, dan menggunakan seni misterius keberuntungan masa depannya untuk mencapai level dasar untuk menggunakan metode percepatan waktu. Ini adalah cara terbaik untuk melawan perlambatan waktu. Dan itu dapat dengan mudah mematahkan aturan waktu level sekarang. Namun, saya melihat badai platinum yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di tangan infinity. Seketika, itu seperti bintang yang meledak, membentuk kekuatan yang sangat menakutkan, meledak bersama dengan kekuatan lebih dari 80 kekuatan primordial seperti Kongchan. Ham, bagaimana mungkin kekuatan konvensional belaka dapat menentang kekuatan waktu level masa lalu? Saat berikutnya, Anda akan terperangkap dalam pusaran waktu yang melambat, dan secara bertahap menjadi stagnan. Pikiran penghinaan melintas di hati Biksu Kongchan, Master Hui Jue, dan Biksu Siu. Sebagian besar kekuatan primordial lainnya berpikir dengan cara yang sama. Berpikir bahwa pihak sulang tidak dapat menahan serangannya sendiri. Namun, sesuatu yang membuat mereka ngeri telah terjadi. Dalam badai platina yang diperlihatkan oleh raksasa super di langit, Dharma halus yang mereka perlihatkan mulai padam dengan kecepatan yang dipercepat. Hampir seketika, kecuali kekuatan waktu tingkat masa lalu, yang diperlihatkan oleh tiga kian tai chu. Kekuatan waktu yang tersisa semuanya tenang, berasimilasi, dan dipercepat, dan berbagai kekuatan diubah menjadi kekuatan langit dan bumi primitif dalam sekejap, menghilang di alam semesta. Bahkan kekuatan waktu tingkat masa lalu, yang diperlihatkan oleh Biksu Kongchan dan kian tai chu lainnya. Karena saya tidak mahir dalam latihan, latihan tai chu tingkat masa lalu, yang mereka latih pada dasarnya berada pada tingkat pemula dan minor. Dan karena pertarungan mereka sendiri, energi untuk memobilisasi kekuatan waktu tidak mencukupi. Jadi meskipun levelnya lebih tinggi, itu masih secara bertahap diimbangi oleh serangan sulang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka bisa menampilkan metode percepatan waktu yang mengerikan seperti itu? Cepat, gunakan cara waktu untuk mengimbangi waktu mereka untuk mempercepat serangan. Petik 2 titik 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 petik 2, Biksu Kongchan dan yang lainnya menatap kapal tak terbatas yang dikendalikan oleh sulang dengan ngeri. Mata semua orang terbuka lebar, mulut mereka terbuka lebar, dan mata mereka penuh dengan hal yang luar biasa. Segera setelah itu, mereka menggunakan upaya terbaik mereka dan terus-menerus menunjukkan kekuatan waktu. Bahkan memerintahkan binatang mistis yang dikendalikan itu untuk melakukan semua jenis teknik rahasia yang putus asa. Dan melancarkan serangan tanpa mempedulikan semua kerugian. Hoho, Wuho, Tuit, Para monster menjerit kesakitan, tetapi mereka tidak dapat menentang perintah. Mereka hanya dapat menggunakan cara-cara yang putus asa untuk menyerang keabadian. Keluarga ku, Yang mulia sulang, tolong selamatkan mereka. Dalam komponen inti tertentu, Phoenix menunjukkan kesedihan dan mengirim permintaan kepada sulang. Awalnya sebagai keluarga Phoenix, ketika dunia tanpa batas masih utuh, dia tidak dapat memandang rendah ras monster lainnya. Tetapi waktu telah berubah, dan dia telah lama mampu menurunkan kesombongannya dan menerima kesombongan sesama rasnya. Mereka bahkan merasa sakit hati karena pengalaman tragis mereka. Juga patah hati, ada Biyerin di bagian lain. Dia telah menjadi unikon berdarah biru dari alam primordial, berjuang untuk sulang di keabadian. Di tanah pengasingan, mimpinya adalah kembali ke benua Tianting dan menyelamatkan benua Tianting. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin, dia tetap berpegang teguh pada mimpi itu selamanya. Setelah mengikuti sulang, Biyerin menemukan bahwa mimpinya semakin dekat dengan kenyataan. Aku ingin menyelamatkan kalian semua dan menyumbangkan segalanya. Biyerin meraung dalam hatinya, dan tanpa diduga menunjukkan teknik rahasia rasial, mengeluarkan kekuatan yang kuat, semuanya dituangkan ke dalam Infinity. Yakinlah, aku tidak akan menyakiti mereka. Sulang merasakan harapan Phoenix dan Biyerin dan segera mengangguk. Bahkan tanpa harapan dan permintaan Phoenix dan Biyerin, dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan binatang buas itu. Pada saat ini, Biksu Kongchan dan sejumlah besar binatang mistis melakukan serangan yang mengerikan. Kekuatan percepatan waktu sulang sebelumnya segera dibatalkan. Haha, dua serangan dapat mengimbangi satu seranganku. Apa yang kamu lawan melawanku? Jejak niat membunuh melintas di mata sulang, dan pikirannya bergerak, dan dia mengirim perintah Kowa.